oke sobat jadi seperti ini ya penampakannya ya penampakan daripada lapu siam kita bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sobatani jadi sesuai request itu kemarin ya ada yang bertanya itu bang berapa sih untuk cara pembuatan tiang berapa sih jaraknya kemudian cara pembuatannya seperti apa jadi pada video kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana cara pembuatan tiang dan juga pembuatan penyangga dan juga atapnya seperti itu jadi kita akan belajar bareng-bareng ya cara pembuatan tiang pembuatan penyangga dan pembuatan atap daripada tanaman lapu siam oke ada hal yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu pada pembuatan tiang itu sendiri yang pertama yaitu yang harus kita siapkan yaitu ketika tanaman saya itu kan selang-seling ya ada yang permanen dan juga ada yang non-permanen ketika memakai tiang yang permanen dan juga non-permanen berarti harus ada dua yang harus disiapkan yang pertama yaitu kita harus menyiapkan pipa pralon 4 inch kenapa harus 4 inch karena disitu lebih hemat dan juga lebih kuat seperti itu untuk saya sendiri malah memakai 3 inch kenapa saya belum tahu lah untuk saya kemarin belum begitu pengalaman juga karena kita udah praktek-praktek untuk lebih baik untuk saran-saran teman saran teman-teman gitu maksudnya untuk saran teman-teman maka lebih baik memakai tiang atau memakai pralon yang 4 inch saja kemudian yang kedua yaitu ada pasir yang harus kita siapkan dan juga ada semen dan yang paling penting yaitu juga ada besi yang diameternya adalah 12 mm untuk besarnya kemudian yang ketiga yaitu ada bambu itu untuk khusus yang selang-seling berarti kita banyak bahannya yang harus kita siapkan oke untuk pengaplikasiannya untuk pengaplikasian pembuatan tiang yang permanen berarti maksudnya adalah ketika kita memakai paralon besi semen dan pasir yaitu yang kita ukur ya boleh kita memakai alat ukur yang yang seenaknya lah pokoknya kita memakai alat ukur agar ketingganya itu jelas kepanjangannya itu jelas seperti itu yang kedua yaitu kita potong besi yang tadi kita siapkan sepanjang 260 cm kemudian kita potong paralon sepanjang 230 cm kenapa antara paralon dan besi itu lebih panjang besinya kenapa yaitu nantinya besinya berfungsi untuk mengikat antara penyangga dan juga tiang tersebut kemudian hal yang berikutnya yaitu kita aduk semen dan juga pasir kemudian masukkan besi ke dalam tipa paralon tersebut karena kita memakai permanen kemudian masukkan ke paralon yang tadi kita siapkan dan juga kita potong yang sudah kita potong kita masukkan dan juga diharapkan menjulur ke atas untuk besinya sekitar pisaran berarti pisaran 15 sampai 15 cm kemudian untuk pengaplikasian pembuatan tiang non-permanen ini yang non-permanen tadi kan kita bahas yang kita bahas adalah yang permanen berarti yang kita memakai paralon kemudian yang memakai non-permanen yaitu kita yang bambu tadi kita sudah siapkan berarti kita potong sepanjang 230 sama kenapa 230 nah seperti itu nanti kita jelaskan kemudian belah bambu menjadi seperempat bagian atau menjadi empat bagian dan itu untuk khusus tiang kita harus memakai pangkal atau bongkotnya karena apa itu jauh lebih kuat dan jauh lebih tahan lama tergantung nanti ketika pembelahannya untuk proses pembelahan bambu itu tergantung dari besarnya bambu berapa ketika bambu semakin besar maka akan semakin banyak jumlah belahan tapi biasanya yang paling besar itu paling paling itu paling maksimal dipotong menjadi empat bagian seperti itu teman-teman oke teman-teman yang berbahagia maaf cinta tani karena itu sudah sore banget ya kita langsung nanti kita akan langsung kita capcus saja bagaimana pengaplikasiannya tapi kita jelaskan dulu yaitu yang berikutnya yaitu pembuatan penyangga dulu ya pembuatan penyangga yaitu kita harus membutuhkan bambu ini adalah penyangga ya teman-teman ini adalah penyangga ini adalah penyangga berarti yang harus kita lakukan yaitu kita potong sepanjang 6 meter atau 600 cm seperti itu ya kemudian untuk khusus penyangga daripada penyangga atap kita memakai bagian yang tengah daripada bambu tersebut jangan memakai pangkal ataupun memakai yang ujung kita memakai yang tengah agar apa itu sama agar lebih stabil dan juga lebih kuat seperti itu ya kemudian untuk pembuatan atap untuk pembuatan atap itu sama ya sebetulnya ya kita belah juga per 3 atau 1 per 4 atau 1 per 5 tergantung besarnya bambu berarti kalau bambu agak besar kita bisa belah menjadi 1 per 5 bisa untuk 1 per 4 juga bisa karena itu sudah agak kecil juga seperti itu ya ini adalah bentuk daripada penyangganya kemudian yang berikutnya yaitu tentang pembuatan atap ini adalah atap yang saya maksud ini ya berarti untuk khusus pembuatan atap yaitu kita harus memakai bambu yang paling ujung berarti setelah kita ambil tangkal atau bongkotnya sebagai tiang kemudian yang nomor dua belahannya menjadikan penyangga yang ketiga yang terakhir berarti kita untuk memakai atapnya seperti itu berarti untuk pemotongan ini ya atap pemotongan atap yaitu kita potong bambu kita belah maksudnya kita belah dulu kita belah sepanjang sebanyak 1 menjadi 6 atau menjadi 8 tergantung besarnya juga dan juga yang pertama kita potong dulu ya tadi saya lupa kita potong dulu menjadi 460 cm agar nantinya ketemu antara antara atap yang satu dan atap yang lain jadi ketemunya nanti di penyangga jadi tidak ketemu di tengah ataupun di pinggir karena apa nanti tingkat keawetannya pun berkurang kemudian untuk eksekusi untuk eksek bangun untuk kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati